Houtman Paris Hutapea berencana melaporkan mantan asisten pribadinya, Ikhli Makim dan sang pengacara dalam waktu dekat. Sebab dirinya telah merasa dirugikan atas pernyataan sang Aspri karena diduga mendapatkan pelecahan seksual beberapa bulan lalu, Houtman pun tak segan untuk memberikan ganjaran hukum kepada keduanya. Bahwa itu semua kebohongan besar dan dia akan terima ganjarannya secara hukum, tegas Houtman Paris saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 16 Mei tahun 2022. Lebih lanjut, Houtman menyebut laporan hukum kepada Ikhli Makim dan Rasman Arif Nasution saat ini sudah dalam proses. Sudah dalam proses hukum tenang aja, ujar Houtman Paris. Houtman juga akan melaporkan Rasman karena diduga telah membesar-besarkan cerita pelecehan seksual yang dilakukan dirinya yang tidak benar adanya. Mau menggandeng pengacara 2000 pun saya tidak takut justru oknum pengacaranyalah yang mengarang cerita ini sebagai besar. Pungkas Houtman Paris Untuk diketahui, Ikhli Makim merupakan mantan asisten pribadi Houtman Paris Hutapea. Tak bertahan lama, Ikhli Makim tidak tahan dengan sikap bosnya kala ia masih menjadi aspri ke-9 Houtman Paris dan lebih memilih mundur karena adanya dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!